Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel FixID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja oke sesuai dengan judulnya, kali ini kita pengen coba review pesawat VIP terbaru dari Battle Pass, yaitu F-90 pesawat ini spesial banget karena dia bawa rally gun gitu teman-teman ya, langsung aja kita coba dulu di mode latihan teman-teman ya, kita tes damage, berapa sih damage yang dihasilin dari F-90 ini gitu kan oke disini kita coba dulu teman-teman ya untuk masalah top speed dari F-90, ini berapa sih kira-kira gitu kan oke coba ya disini kalau kita bisa lihat ya, speednya itu mencapai 80 880 tadi kalau gak salah ya sekarang 80 eh, 880an ya segitulah sekitar segitulah kira-kira teman-teman ya, 800an lah ya itu udah full upgrade dan mari kita coba untuk masalah damage-nya guys, karena gue penasaran berapa sih damage yang dihasilin dari kapal ini dan ini kita coba lock untuk kapal induk Geralt coba ya ini kita coba dulu untuk rudalnya deh karena dia ada spesial rally gun oh rally gun juga coba ya rally gun dulu ya aduh mencar guys rally gunnya guys tapi itu tadi di angka 28.000 ya yaudahlah, coba kita tes untuk masalah rudalnya dulu guys oke, disini mari kita coba rudalnya berapa sih ini rudal kedua 51.000 ketiga 30.000 oke ulang-ulang-ulang dan mari kita coba rudal keempat ya eh keempat apa ketiga ya sorry-sorri ketiga guys sorry-sorri saya sebut berapa nih 30.000 teman-teman ya dan mari kita coba kombo deh apakah bisa mendapatkan 100k damage dalam 1 kali kombo kayaknya sih bisa ya coba-coba ya uh 139.000 teman-teman ya untuk 1 kali kombo kayaknya pesawat ini GG ya manuvernya juga mantap teman-teman ya walaupun disini dia gak ada yang namanya pilot coy ya oke langsung aja kita masuk ke gameplaynya aja teman-teman ya let's go langsung aja kita gaskan disini teman-teman ya menggunakan F90 nya apakah pesawat ini akan menjadi saingan beratnya F3 atau F7 gitu kan tapi kalau kita bisa lihat-lihat iya sih ya ini manuvernya sangat-sangat keren bentuknya juga oke teman-teman ya langsung coba kita hajar musuhnya disini oke coba kita lock kapal-kapal yang lembek-lembek dulu deh coba ya oh ini RF storm aja oke segitu damage nya guys aduh ngopir pula oke dan itu kalian bisa lihat RF storm nya darahnya setengah ya apakah bisa langsung modar RF storm nya wih sakit teman-teman ya sakit sih kalau menurut gua ini F90 sakit teman-teman bentar kita balik dulu deh oh ah Allah malah nabrak yaudahlah langsung coba kita pakai bomber ya bombernya ini tuh dia keluarnya dari samping ya enggak dari depan ya alhamdulillah sorry guys kekenyangan gua ya mari kita coba lock DDX nya bombernya juga bagus disini kayaknya item VIP kali ini worth sih buat kalian beli aduh ya aku lagi kira udah kepake nuklir gua rupanya belum yaudahlah kita pake pesawat lagi apakah bisa membuat type 83 sekarang aduh ngeflare mulu sumpah botnya apa ya bot tweet spam mulu coy paling sukanya bom gila coy ngeflare mulu botnya oke oke balik dulu balik dulu oke mantap nah ini nih sekarang nih guys tapi untuk jarak jangkauan sonar meriamnya enggak bisa jauh jauh ya tapi akurasi meriamnya itu kurang bagus sih guys mencar gitu temen temen ya balik lagi balik lagi kita isi peluru lagi oke udah selesai coba kita lock salah satu kapal ini please jangan ngeflare dong tuh ngeflare lagi dong hmm nice coba 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 come on kayaknya enak juga sih ini F90 dipake mode online nantinya temen temen ya sementara ini karena belum release secara global kemungkinan F90 ini akan di nerf akan di buff kita enggak tau ya untuk masalah tweetnya untuk apanya gitu soalnya sih biasanya sih ya kalau release itu awal doang OP guys tapi udah kalau udah release ya biasa aja ketawanya dan ini gue enggak bisa ini ya enggak bisa reload karena ya kalian bisa lihat bombar gue itu dari tadi maling amunisi dia guys nice menurut kalian gimana apakah worth it untuk dibeli F90 ini kalau pendapat gue sih worth it guys kita coba kita lock kapal yang disini jangan ngeflare mulu temen-temen ya sumpah botnya lebih ngeselin daripada player guys sebenarnya di game ini paling ngeselin botnya guys bukan player lagi 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 tuh ngeflare lagi loh kurang hajar temen-temen ya botnya ya enggak ada ini enggak ada ahlak botnya guys minus ahlak botnya bro udah lah kita pakai bomber guys langsung kita lock aja ngakat tuh ayy sayang banget enggak ngekill kita tinggal satu yaudahlah kita langsung finish aja ya disini lumayan kita dapat damage enggak kenceng kenceng sama sih langsung kita nyuntuk kebawah eh oh ini hmm kau nice ini bombernya keren guys ya kalian bisa lihat aja tuh gede banget bomber tapi kalau kalian bisa lihat di apa ya di lobby bomber itu gak gede itu replikanya aja guys karena bomber ini tuh kalau dipasang di kapal juga gak muat guys gede gini nih tuh aduh dikit lagi co oke kita masih bisa pakai pesawat tuh mencar guys ya untuk meriam raliganya oke lah itu aja sih review singkat dari pesawat VIP kali ini yang terbaru menurut gue pesawatnya bagus banget worth sih buat kalian yang pengen top up dan kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat lain tentang F90 ini silahkan tulis aja di kolom komentar sampai jumpa di next video dadah